Nah sekarang saya ingin ke MUI, MUI ini sikapnya MUI melihat ketika perayaan Satu Muharram kemarin banyak tokoh-tokoh lintas agama yang datang, juga ada tokoh akademisi seperti Bukoni yang datang bahkan juga didampingi oleh sejumlah pihak, begitu tadi ada TNI dan juga ada pihak dari kepolisian bagaimana sikap MUI atas ini? karena katanya MUI sudah mengeluarkan fatwa meskipun fatwanya ini belum diumumkan, apa hasil fatwanya? Ya, terima kasih. Jadi peristiwa peringatan Asuro yang kemarin dimana Pak Jigumilang mengundang para kepolitas agama, akademisi dan lain-lain sebagainya, itu adalah peristiwa yang baru yang memang belum ter-cover di dalam kajian kami sebelumnya memang Pak Jigumilang kan dari waktu ke waktu terus saja menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kontroversi gitu ya tetapi walaupun begitu ya kami sudah bisa membaca lah mungkin saja ini bagian dari strategi dia ya di dalam meraih dukungan, meraih simpati publik sehingga ketika melaksanakan peringatan Asuro ya dia mengundang tokoh-tokoh tadi memang peringatan Asuro bagi Aja Itun itu peringatan inti dan setiap tahun dirayakan dan bahkan di dalam perayaan Asuro itu ada praktek-praktek ritual tertentu ya yang dilakukan oleh Aja Itun nah dalam kami karena hari ini sedang mendapatkan sorotan publik dan MUI juga sedang menyiapkan apa namanya patwa maka ya Pak Jigumilang ini kan seorang yang yang pintar ya yang cerdas dia mengatur memainkan strategi maka dalam perayaan Asuro hari ini dia undang seluruh tokoh-tokoh itu jadi bagi kami ya itu bagian dari strategi dia lah untuk meraih simpati dukungan yang sebanyak-banyaknya gitu nah kemudian yang kedua ya jadi kami tidak aneh lah dalam kasus Aja Itun ini ada pro, ada kontra, ada pihak-pihak yang mendukung, membela gitu ya itu sah-sah saja sah-sah saja menurut kami tetapi masalahnya ya melihat Aja Itun ini harus melihat secara keseluruhan komprehensif galangan kapal itu hanya bagian kecil dari masalah yang ada di Aja Itun jadi mungkin Ibu Koni tadi sangat menarik kajiannya ya karena hanya fokus kepada galangan kapal tapi saya katakan Aja Itun bukan hanya galangan kapal karena itu bagi siapapun yang ingin melakukan apa namanya apalagi penelitian, kajian gitu ya mestinya dilakukan penelitian, kajian dari sejak awal ya bagaimana Aja Itun berdiri bagaimana latar belakang Aja Itun bagaimana Aja Itun berafiliasi dengan satu ideologi yang terlarang ya berafiliasi dengan gerakan NII bagaimana Aja Itun melakukan penggalian dana dan lain sebagainya jadi itu aja bagi kami ya silakan ya melakukan pembelaan, dukungan, dan lain sebagainya tapi ya semestinya lah seperti kami kami melakukan penelitian Aja Itun dari tahun 2002 dari 2002 ketika awal berdirinya Aja Itun waktu itu kami menemukan fakta data keterlibatan, kecenderungan berafiliasi terhadap gerakan NII gitu ya kemudian penggalian dana yang juga ada kaitan dengan gerakan NII dan sebagainya cuma waktu itu tidak berkelanjutan ya tidak terakhir, tidak berakhir, tidak selesai